Pada tahun 1799, dikala Pangeran Anum pulang ke Sambas untuk beristirahat, maka datanglah angkatan dari negeri Siak, Seri Inderapura menyerang ke negeri Sambas, yang dipimpin oleh Raja Ismail. Atas serangan ini, maka terjadilah pertempuran yang amat hebat dan sangat sengit, sehingga banyak membawa korban panglima di antara kedua belah pihak yang tewas jiwanya di medan pertempuran. Akhirnya serangan yang hebat ini dapat dipukul mundur oleh angkatan Sambas, yang dipimpin dan dikepalai oleh Pangeran Anum itu sendiri, dan yang menyerang mendapat kekelahan besar. Dua tahun kemudian, setelah penyerangan pertama itu terjadi, maka masuklah pula angkatan yang kedua kalinya dari negeri Siak, yang lebih besar dan kuat dari angkatan pertama, dengan dikepalai oleh Sultan Siak itu sendiri, yang bernama Said Ali. Pertempuran kembali terjadi dengan memakan waktu yang cukup panjang, karena kedua belah pihak ternyata sama kuat dan berani. Walaupun panglima-panglima dari negeri Siak itu luar biasa kecakapan dan keberaniannya, namun pasukan-pasukan Pangeran Anum dapat mempertahankan kerajaan Sambas, dan dapat menghalau pasukan Raja Siak. Kemudian datang lagi bantuan dari Siak, di bawah pimpinan Said Mustafa dan permaisurinya yang gagah berani, ikut dalam angkatan yang ketiga ini. Juga telah ikut bersama dengan angkatan ini, sengaja dijemput dari negeri Aceh, seorang panglima yang gagah berani bernama Panglima Aru. Menurut riwayatnya, hampir setiap hari, panglima Aru bertarung dengan panglima Sambas yang bernama Lawang Tendi. Akhirnya dalam perperangan ini, panglima Aru tewas dibunuh oleh Lawang Tendi, dan pada waktu itu timbullah bintang kemenangan bagi pihak Sambas. Pada waktu itu, permaisuri Siak melihat pangeran Aru telah mati, maka dengan tidak membawa waktu, dengan secepat kilat, ia menyeburkan diri ke gelanggang perjuangan, dengan laku seperti seekor singa yang lepas dari tangkapan. Pertempuran menjadi hebat dan seru. Gemerincing bunyi senjata pedang bertemu pedang. Tangkis menangkis, tikam menikam, banyak di antara kedua belah pihak menjadi korban. Meskipun pihak Sambas mempertahankan kedudukannya dengan mati-matian, namun serangan permaisuri Siak yang gagah berani itu, tak dapat dipatahkan oleh kekuatan panglima-panglima dari Sambas. Karena banyak di antara panglima Sambas yang gugur, angkatan menjadi kocar kacir, serta melarikan diri dan mundur ke kubu pertahanannya. Melihat peristiwa itu, pangeran Anu bukan main panas hatinya. Lantas seketika itu juga, ia mendebakkan sebuah peluru petunang, bagaikan petir menyambar. Dengan jitu dan tepat mengenai permaisuri itu yang akhirnya gugur dalam pertempuran. Ketika permaisuri meninggal dunia, para panglima dan sekalian angkatan Siak yang menyerang itu terpecah belah dan mereka banyak lari mengikuti rajanya, iaitu Said Ali dan Said Mustafa pulang ke negerinya. Di antaranya ada yang tinggal di Sambas, yaitu panglima Tengku Sambu dan para pengikutnya, karena ia menyerah kepada pangeran Anu dan tinggal menetap di Sambas. Dijelaskan bahwa yang disebut petunang, yaitu peluru, buah ciptaan dari pangeran Anum sendiri, dilaksanakannya dengan muakal, menggambarkan suatu jin halus, yaitu jin yang bernama Bujang Danor. Sampai sekarang masih disebut-sebut nama Bujang Danor oleh masyarakat Sambas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. acre-sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.